Denny Sugianto terdakwa yang nekat mengedarkan sabu seberat 6,50 gram kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yona Lamirosa serta dua hakim anggota Marta dan Muhammad Chandra. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yona menambahkan selain pidana penjara, terdakwa juga harus membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 tahun. Seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan, Denny Sugianto ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polresta Barelang di Hotel Agung Lantai 3 Kamar 202, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Pada saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan 6 paket sabu seberat 5,50 gram yang tersimpan di dalam jam weker, sementara 2 paket lainnya seberat 1 gram terdakwa sembunyikan di dalam kotak jam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.